Intro Tanah Arab merupakan lokasi berkembangnya keturunan Nabi Ismail setelah peristiwa pembangunan Ka'bah pada zaman Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dan putranya Ismail dan Ishaq adalah Rasul yang membawa ajaran Tauhid. Firman Allah dalam surah Al-Imran ayat 67 dan surat Al-Bekoroh ayat 132, semua mereka adalah Muslim yang dimaksud adalah beriman kepada satu Tuhan. Ketika keturunan Nabi Ismail berkembang di Mekah, akidah Tauhid ini mendominasi di kota Mekah. Patung, gambar, dan berhala awalnya tidak pernah ditemui di Mekah, kecuali di luar jasirah Arab, seperti di Mesopotamia, Syam, dan Mesir. Lama-kelamaan situasi berubah sehingga kepercayaan kepada Tauhid terkikis. Setelah itu, maksudnya unsur-unsur sirik dari luar Mekah yang dibawa oleh seorang dermawan yang bernama Amru bin Luhai Al-Quza'ah. Diriwayatkan dalam sebuah hadis Nabi yang bersabda, Hai Aksam, saya melihat Amir bin Luhai bin Kam'ah menari ususnya di dalam neraka. Saya tidak melihat seorang yang lebih mirip dengan orang lain daripada kemiripanmu dengannya dan kemiripannya denganmu. Aksam berkata, Apa kemiripanku dengannya memberikan mudarat kepadamu, wahai Rasulullah? Beliau, salallahu alaihi wasallam, menjawab, Tidak, sesungguhnya engkau orang mu'min, sedangkan dia orang kafir. Sesungguhnya dia adalah orang yang kali pertama mengubah agama Nabi Ismail alaihi salam, lalu ia memasang berhala, mengiris telinga onta bahirah. Hadis Riwayat Imam Ahmad Berdasarkan hadis ini, Amir bin Luhai adalah orang yang mengubah ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Ismail. Amir bin Luhai adalah orang yang berpengaruh di Mekah pada kala itu. Pada suatu ketika, Amir bin Luhai mengembara dan bertemu dengan kaum yang menyembah berhala. Kemudian dia merasa takjub terhadap hal baru itu yang tidak didapati di Mekah. Dia menganggap ritual itu baik. Lalu dia mengambil keputusan untuk membawa pulang patung berhala itu untuk diperkenalkan di Mekah. Ulama berpandangan berhala yang dibawa oleh Amir bin Luhai adalah bernama Hubal. Setelah itu berkembanglah konsep penyembahan berhala di kalangan orang Arab. Dan akhirnya mereka mulai membuat dan memberikan nama terhadap berhala mereka sebagai Uza, Lata, Manat, dan lain-lain. Di dalam Al-Quran, Allah menyebut, Maka apakah patut kamu, hai orang-orang musrik, menganggap Al-Lata, dan Al-Uza, dan Al-Manat, yang ketiga terakhir lagi hina sebagai anak perempuan Allah. Surat An-Najm ayat 1920 Seperti kepercayaan Dewa Dewi dalam ajaran pagan, masyarakat Arab juga memiliki sesembahan Dewi yang dianggap perantara Allah yang bersifat feminim. Yang mana mereka menyembah berhala Dewa Dewi di samping mereka mengetahui adanya Tuhan yang utama dibalik sesembahan mereka itu. Ini karena orang Arab ketika itu mengenal Tuhan yang tertinggi adalah Allah. Bukan tetapi, mereka tidak memberhalakan Allah seperti mereka memberhalakan sesembahan yang lain. Bagi orang Arab jahiliyah, Allah adalah Tuhan yang tertinggi, yang tidak dipatungkan. Hal yang sama dapat dilihat dan berlaku di dalam tradisi agama Hindu yang memiliki kepercayaan Tuhan tertinggi bernama Brahman. Dan Brahman tidak digambarkan ataupun dipatungkan. Akan tetapi, Dewa Dewi di bawah Brahman seperti Siva, Wisnu, Brahma, Hanuman, Ganesha, dan lain-lainnya itu digambarkan dan dipatungkan. Begitu juga dalam kepercayaan masyarakat Cina. Mereka percaya terhadap kuasa yang maha kuasa yang tidak boleh digambarkan dan dipatungkan yang dikenal sebagai Dao. Di samping mereka mengetahui adanya kuasa terhebat yakni Dao yang tidak diberhalakan akan tetapi mereka menyembah Dewa Dewi di bawahnya seperti Maharaja Jen, Maju, Tua Pekong, dan banyak lagi. Dewa Dewi inilah yang digambarkan dan dipatungkan. Begitu juga di Arab, pada masa purba dahulu mereka percaya kepada ilah, yakni Tuhan atau Dewa, sesembahan selain daripada Allah. Akan tetapi mereka tidak memberhalakan Allah. Nabi Muhammad SAW merupakan Nabi terakhir yang diutus di Mekah. Nabi Muhammad merupakan khatamun Nabi atau Nabi terakhir yang memurnikan kembali ajaran Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang telah dicemari oleh tangan-tangan orang sebelumnya. Baginda Nabi juga membawa syariat dan kitab wahyu terakhir. Baginda berda'wah kepada kaumnya agar meninggalkan sesembahan berhala dan mentauhidkan Allah. Allah juga menegaskan di dalam Al-Quran dengan memperingatkan mereka agar mereka yang menyembah berhala itu mau percaya. Terima kasih telah menonton!